Serikat Perusahaan Pers atau SPS Kepulauan Riau resmi alami transisi jabatan. Kegiatan pemilihan ketua ini sendiri berlangsung pada minggu siang di Kota Batam. Serikat Perusahaan Pers atau SPS di Kepulauan Riau resmi memiliki pemimpin baru. Melalui proses pemilihan, sosok Ramon Damora dipercaya untuk mengemban tugas dalam menakodai roda organisasi selama lima tahun ke depan. Sebelumnya SPS Kepri dipimpin oleh Marganas Nenggolan yang telah menjadi ketua SPS Kepri selama dua periode. Terpilihnya Ramon Damora membawa harapan bagi anggota SPS Kepri. Salah satunya datang dari ketua PWI Kepri, Chandra Ibrahim. Dirinya berharap agar Ramon Damora dapat memperkuat solidaritas antar anggota di organisasi SPS Kepri dan merangkul pihak internal dan eksternal. Ini solid, bisa memberikan warna kepada SPS maupun kepada dunia pers di Kepri secara umum. Dan saya percaya dengan kemampuan teman-teman ini, karena dari KSB tadi sudah kenal semua, bendaharanya juga bendahara saya di PWI. Tampak hadir di kegiatan itu salah satu komisioner Dewan Pers yang juga adalah Sekjen SPS Pusat, Asmono Wikan, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, dan sejumlah wartawan senior yang ada di Kota Batam. Alfonsius melaporkan dari Batam.